Salam sebat, salam santai, salam damai dan salam sejahtera untuk kita semua kembali pada request video tip ini tentang puluh masteran Requestnya tentang masteran cuca ejo dan requestnya seperti ini umbruh Request terbaik atau tolong berikan yang terbaik Pemasteran yang ideal dan benar-benar direkomendasikan oleh umbruh Cara pemasterannya seperti apa, kalau MP3 bagaimana caranya, kalau burung hidup seperti apa dan lainnya seperti apa Intinya seperti koyong nukmi Dan kita mulai pada pembahasan video tipnya Malam-malam agak loyo, ngantuk sehari yang kerja Tetapi demi sobat Jantrop Mania, umbruh tetap berkarya Tetap memberikan yang terbaik Intinya doakan umbruh sehat selalu Agar selalu bisa berbagi tip untuk sobat subscriber Jantrop Mania dan Kicomania se-Nusantara Mari kita mulai pembahasan video tipnya Nah, masteran pada cuca ejo Ya, masteran pada cuca ejo Itu mungkin kita menganggap Ah, cuca ejo itu burung gampang lupa dan gampang pula merekam Itu hanya sugesti Kalau ngomongannya seperti itu Tetapi nantinya kenyataannya tidak seperti itu Yang namanya burung Yang disukai atau memang mudah untuk direkam Nah, kita akan mulai Bersuara ngerol atau lurus Jadi contohnya seperti ini Mungkin buat sobat-sobat bersakrat baru Ya, atau sobat-sobat baru yang bergabung Dengan umbruh Mungkin akan selalu bertanya Padahal pertanyaan itu sudah ada di video tip Tetapi umbruh tetap membuat Membuat dengan versi-versi baru dari umbruh Agar lebih mudah dipraktekan nantinya Nah, yang pertama Kalau kita menggunakan masteran berupa burung hidup Itu silakan menggunakan satu masteran yang bersuara lurus Contohnya masteran bersuara lurus Yaitu burung yang hanya memiliki suara monoton Contohnya violet joko Lobet Itu kan monoton Kalau violet joko ya cerok Kalau pelatuk bawang ya Kayak gitu Cer gitu Kalau pelatuk pulang Seperti itu Mungkin dengan suara-suara yang lurus Itu adalah suara yang mudah Atau mampu direkam Dengan sempurna oleh cucak hijau Terus yang kedua Yaitu masteran Masteran hidup dengan suara rol Atau sepit Atau istilahnya Yokoyok ngunukai lah Ngerol Jadi untuk suara rol Pada burung materan itu ada burung kapas telak Ada burung cucak jenggot Ada burung yuina Ada burung yang bentuknya kecil Kayak cincuan gitu loh Opo-opo itu Pelambu jan Itu kan suara-suara ngerol Itu sangat-sangat mudah Atau bagus Apabila ditirukan oleh cucak hijau Dan yang paling gres Yaitu mantenan unum Itu suara rolnya Itu sangat-sangat bagus Apabila ditirukan oleh cucak hijau Karena itu memang lagi tren Atau kasta Untuk pemasaran itu sangat tinggi Pada pemilihan cucak hijau Mantenan gunung Nah selanjutnya Kita akan membahas tentang Suara menggunakan mp3 Nah di mp3 ini Terkadang kita akan memutar Suara-suara burung Yang mungkin Bersepit-sepit rapat Nah Pada burung Kalau kita menggunakan mp3 Silahkan menggunakan Suara rekaman burung asli Artinya Burung suara Yang di kompres Dari video ke mp3 Tetapi video itu Tanpa di mic Atau tanpa di edit Ya Jadi suara yang di mic Sama suara yang Tanpa di mic Itu Bisa sekali Dipedakan oleh burung Meskipun cucak hijau Tidak bisa berbicara Tapi dia Juga pandai Atau bisa Membedakan Mana yang asli Dan mana yang tidak Jadi suara yang mic Dan tidak di mic Dia tahu Bantu selanjutnya Masih menggunakan mp3 Ya mp3 yang terbaik itu Silahkan diputar Pada pagi hari Jam 5 Sampai jam 6 Dan sore hari Jam 4 Sampai jam 6 Karena di waktu-waktu itu Adalah waktu yang tepat Atau yang Memang Sangat mujarat Untuk burung Merekam Jadi Pemasteran dengan mp3 ini Terkadang kan orang Ngaul Diputar seharian Nanti kalau ada teman itu Kok berbicara nonstop Itu mp3 bro Supaya dia nangkep Cukup Padahal Kalau kita putas Setiap hari Setiap hari Sebenarnya om bro Mau ketawa Tapi tidak bisa Karena terkadang Om bro itu melihat Banyak sekali Memutar mp3 Itu nonstop Nanti saat digantangkan Burungnya tetap Lungan burungnya Tidak keluar Karena apa Tidak tepat sasaran Jadi Kalau anda Ingin memaster Dengan mp3 Perhatikan jam yang tepat Yaitu Kalau pagi Silahkan dimulai Dari jam 5 Sampai jam 6 Pagi Cukup satu jam Terus sore Sore hari Jam 4 Sampai jam 6 Sudah itu saja Jadi Jadi dari jam 7 Sampai jam 3 sore Perlukah di mp3 Tidak usah Perjumat Itu bukan mp3 Tetapi pancingan Kejadian Seperti itu Bukan mp3 Tapi memancing Agar bunyi Ingat ya Itu Jangan lupa Mp3 dulu Agar lebih Sampai Dan relax Nah Kalau Menggunakan mp3 Itu tentunya Sudah paham ya Cara mp3 Yang baik dan benar Itu sudah Paham Dan tidak perlu Diulang kembali Jadi yang perlu diluruhkan Yaitu memaster dengan mp3 Ya tadi ya Jadi Untuk mp3 Silahkan dipilih lagu-lagu Yang lurus Suara Yang lurus itu Tuk Robert Belah cukup Cilin Tidak usah beli Tetapi nanti Ditasi jeda Tiga menit Suara burung A Jeda Beberapa detik Bunyi lagi Suara burung B Jeda Beberapa detik Bunyi lagi Suara burung C Nah Dengan suara Yang berulang-ulang Tetapi berbeda suara Dan dikasih jeda Itu akan Nantinya Memudahkan Doca Ejo Memilih suara Yang dia sukai Tetapi Untuk pemasteran Yang permanen Dan bisa Benar-benar dihafal Oleh Doca Ejo Tetaplah Menggunakan Masteran Itu Karena Doca Ejo Meskipun Dia tidak bisa Berbicara Tetapi dia Pekat Dan tidak mudah Ditipu Dengan Perangkat Elektronik Itu ya Kalau mau juara Tetap harus Beli masteran Jangan beli MP3 Itu Nah Sekiranya Hanya itu ya Untuk sobat-sobat Candrohman Panjang lebar Video Tipe yang sudah Om bersamaikan ini Mohon maaf Apabila Dalam pengucapan Ada salah kata Dan lainnya Intinya Kita belajar Bersama Melaih Kejuraan Bersama Ya Hanya itu Yang bisa Ambul-samaikan Pada video singkat ini Semoga infonya Bermanfaat Salam